Warga dan anak sekolah di Desa Batu Gajah, Kecamatan Drupit, Kabupaten Musiwaras Utara, Sumatera Selatan terpaksa harus menggunakan perahu untuk beraktivitas sehari-hari lantaran akses jembatan gantung penghubung antar desa putus diterjang banjir luapan sungai. Seperti inilah kondisi jembatan gantung yang ada di Desa Batu Gajah di Kecamatan Drupit, Kabupaten Musirawas Utara yang putus akibat diterjang banjir luapan sungai Rawas pada 30 Desember 2023 yang lalu dan memutuskan akses jembatan gantung yang hanya satu-satunya. Jembatan yang menghubungkan antara Desa Batu Gajah Lama ke Desa Batu Gajah dan sebaliknya. Warga yang berpergian setiap harinya rela mengeluarkan ongkos pulang pergi sebesar 4.000 rupiah untuk biaya naik transportasi perahu. Warga setempat berharap agar jembatan gantung yang putus menghubungkan antar kedua desa ini dapat diperbaiki segera oleh pemerintah. Setidaknya ada sekitar 2.000 jiwa yang menetap di Desa Sebrang dan untuk saat ini mereka terpaksa harus naik transportasi perahu untuk mencari nafkah maupun pergi ke sekolah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.